Pemeriksa Pleno Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan MPRS ricuh. Kericuhan diduga akibat salah satu peserta tidak puas dengan hasil keputusan panitia. Tidak terima dengan hasil Pleno Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRPS, puluhan peserta seleksi mengamuk dan mencoba memukul Ketua Panitia Pemilihan. Kericuhan semakin menjadi saat aparat kepolusian mencoba melerai. Panitia seleksi MRPS saling pukul hingga akhirnya satu peserta mengalami luka sobek di wajah. Adapun pemicu kericuhan diduga akibat salah satu peserta seleksi MRPS, asal Kabupaten MAPI merasa tidak puas dengan kerja panitia. Peserta merasa kecewa atas Pleno dan meminta agar Pleno dibatalkan karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Panfil Kabupaten MAPI yang mana kami unsur ada dan unsur perempuan diserahkan kembali ke Panfil Provinsi. Dua hari kemudian ternyata sudah ada rekomendasi. Intinya bahwa proses ini dia masih akan ber-berproses. Jadi kami punya tugas selesai, kami seserahkan ke pemerintah, pemerintah akan berproses. Peserta yang tidak puas dengan keputusan panitia pemilihan diminta untuk menempuh jalur hukum. Sementara dari Pleno pendetapan calon anggota MRPS menghasilkan 33 calon tetap dan 33 daftar tunggu. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Saharir Muslimin, AI News melaporkan.